Nama Abu Bakar Bashir tidak asing lagi di Indonesia. Negara Barat dan PBB menuding Bashir sebagai pemimpin Jama Islamia atau JI terkait jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Dan Bashir kini berusia 78 tahun. Pria kelahiran Jombang 17 Agustus 1938 ini pernah ditangkap oleh pemerintah Orde Baru karena asas tunggal Pancasila dan melarang santrinya melakukan penghormatan bendera karena dianggap perbuatan syirik. Bashir difonis 9 tahun penjara. Namun pada tahun 1985, Bashir melarikan diri ke Malaysia saat dikenai tahanan rumah. Pada tahun 1985 hingga 1999, di Malaysia, Bashir berdakwah dalam sebuah forum. Pemerintah Amerika Serikat memasukkan nama Bashir sebagai salah satu teroris karena keterkaitannya dengan jaringan Al-Qaeda. Sekembalian dari Malaysia, Bashir langsung aktif di Majelis Mujahidin Indonesia, salah satu organisasi Islam garis keras yang bertujuan menegakkan syariat Islam. Pada 19 April 2002, Bashir menolak eksekusi atas putusan Mahkamah Agung untuk menjalani hukuman pidana selama 9 tahun atas kasus penolakannya terhadap Pancasila pada tahun 1982. Bashir menganggap Amerika Serikat sebagai dalang atas eksekusi yang sudah kedaluarsa tersebut. Pada Mei 2002, Kejaksaan Agung membatalkan rencana eksekusi Bashir. Ia pun kembali ke pesantren Gruki untuk mengajar. Kabar kontroversi menyeruak di bulan September 2002. Manjala Time menulis berita dengan judul Confession of an Al-Qaeda Teroris. Dalam tulisan tersebut, nama Abu Bakar Bashir disebut-sebut sebagai perencana pemboman Masjid Istiqlal. Tulisian yang didasari pada dokumen CIA dan pengakuan Umar Faruk seorang warga negara Yaman yang ditangkap di Bogor disangkal oleh Pak Ashir. Pak Ashir bahkan mengadukan majalah Time atas pencemaran nama baik. Pada 18 Oktober 2002, Pak Ashir ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali. Pada 3 Maret 2005, Pak Ashir dinyatakan bersalah dan dihukum dua setengah tahun penjara atas konspirasi serangan bom Bali 2002, tapi atas tuduhan terkait dengan bom 2003. 17 Agustus 2005, masa tahanan Pak Ashir dikurangi 4 bulan 15 hari hingga bebas pada 14 Juni 2006. Namun pada 9 Agustus 2010, Abu Pak Ashir kembali ditahan ke Polisian di Banjar Patroman atas tuduhan membentuk cabang Al-Qaeda di Aceh. Ia pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada 16 Juni 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dinyatakan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn